Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menjamin pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata alam di Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur tidak akan mengganggu konservasi di kawasan Taman Nasional. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Balai Besar TNBTS, Novita Kusuma Wardani. Ia mengatakan pembangunan sarana-prasarana tersebut berada di zona pemanfaatan yang telah ditetapkan pada dokumen zonasi Taman Nasional. Novita menjelaskan pada wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah dilakukan pembagian zonasi, sehingga pemetaan tersebut telah jelas bagian-bagian mana saja yang masuk dalam zona pemanfaatan termasuk zona inti kawasan. Ia menambahkan proyek sarana-prasarana yang dilakukan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya pembangunan boleh dilakukan di atas lahan maksimal 10% dari total lahan konsesi. Sebagai informasi, rencana pembangunan sarana-prasarana di Jemplang Kabupaten Malang tersebut akan dilakukan pada area seluas 1.800 meter persegi. Total konsesi yang telah dikantongi untuk keluasan areal 2 hektare. Sejumlah sarana-prasarana yang akan dibangun tersebut antara lain, jembatan antar tajuk tegakan, viewpoint, dan beberapa sarana pendukung lain seperti shelter dan tempat parkir untuk kendaraan wisatawan. Ia menerangkan bahwa pelaksana proyek pembangunan tersebut sudah mengantungi perizinan berusaha berbasis resiko sarana wisata alam, termasuk di dalamnya persetujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki luas kurang lebih mencapai 50.276 hektare dan terletak pada empat wilayah kabupaten, Yakni Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Dari luas tersebut dibagi dalam beberapa zona, seperti zona inti, rimba, tradisional, pemanfaatan, dan lainnya. Kepala Desa Ngadas Mujianto mengatakan selama ini daerahnya hanya dijadikan lintasan para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Oleh karena itu, ia mengharapkan pembangunan sarana-prasarana tersebut bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada masyarakat di dusun jempelang Desa Ngadas Kabupaten Malang. Sebelumnya diberitakan, Dewan Daerah Walhijatim mengungkap dugaan proyek wisata yang mengincar kawasan konservasi TN Bromo Tengger Semeru. Bahkan sudah ada penebangan pepohonan diduga untuk membuka ruang bagi proyek wisata tersebut. Kelesarian ekologi serta adat di area konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur dinilai terancam oleh pembangunan proyek infrastruktur wisata. Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup atau Walhijatim, Purnawan Dwi Kora mengatakan beberapa pohon yang ditebang oleh pihak TNBTS erat kaitannya dengan adat masyarakat setempat. Sehingga penebangan pohon tersebut juga bisa mengikis adat dan budaya setempat. Meski secara aturan proyek ini tak menyalahi karena dibangun di zona pemanfaatan, Purnawan menilai proyek ini melukai nilai-nilai kepercayaan masyarakat Tengger. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.